Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil DKI Jakarta menyelenggarakan layanan mobil keliling, perekaman dan pencetakan EKTP di lima wilayah. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Aditya Warman dan Juru Kamera Yanwar Rahmansyah di Cilitan, Jakarta Timur. Aditya, bagaimana pelayanan mobil keliling EKTP di sana? Apakah sudah mulai banyak peminatnya atau seperti apa? Ya, selamat siang Eliza, terima sekali memang hari ini Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program perekaman dan juga pencetakan EKTP keliling melalui mobil keliling yang disebar di lima tempat di Kota Administrasi Jakarta Pusat Timur Barat Selatan dan juga Utara. Dan saya hari ini tepat berada di tempat di Kelurahan Cilitan, Jakarta Timur. Tempat salah satu diadakan dari proses jemput bola yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung program perekaman dan juga pencetakan EKTP keliling. Dapat kami sebutkan Eliza bahwasannya program jemput EKTP keliling ini memang diadakan sejak pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan program ini akan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun ini situasional artinya ketika memang nanti sampai akhir waktu pendaftaran masih banyak ataupun masih adanya antusias warga untuk melakukan perekaman ataupun pencetakan EKTP keliling, pihak dari Kelurahan Cilitan akan terus melakukan sampai warga tersebut selesai dilayankan. Dan Eliza, di sini memang warga banyak sekali datang ke sini tapi tidak semua warga mengurus EKTP. Nah, untuk mengetahui kita coba nanya nih sama salah satu warga yang memang sudah mengantir tadi pagi. Halo Mbak, siapa namanya Mbak? Dewi. Mbak Dewi boleh diri sebentar sama berita satu. Iya Mbak Dewi, di sini ngurus EKTP nih Mbak? Ngurus-ngurus EKTP? EKTP. Mbak, syaratnya apa aja nih Mbak yang dibawa ke sini Mbak Dewi? Surat pengantar, RTRW, terus udah langsung ke sini aja. Nah Mbak Dewi ini kan fotokopi kakam. Mbak Dewi ini kan program yang diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk jemput bola ini. Ini rasanya sebagai warga DKI Jakarta gimana nih Mbak Dewi? Ya lebih praktis sih. Yang pasti lebih praktis, lebih cepat. Nah gitu aja. Lebih cepat? Ngantri dari jam berapa Mbak Dewi di sini? Tadi jam setengah 11 datang. Setengah 11, sekarang sudah selesai? Belum, belum dipanggil sih. Jadi tinggal nunggu perekaman aja ya? Lagi mau rekam. Berarti ini memudahkan untuk warga Jakarta ya Mbak Dewi? Pastinya, pastinya. Oke Mbak Dewi, terima kasih atas waktu yang diberikan bersama kami di sini. Iya. Elisa, tadi warga sudah kita wawancarain. Nah kita akan minta pendapat dari pengurus ataupun dari pihak kelurahan, dari kecamatan. Maksudnya kami kelurahan celilitan yang memang sudah berada di sini untuk memantau bagaimana program jemput bola, perekaman, dan pencetakan EKTP keliling ini. Halo, Ibu. Ibu Halimah, bisa dijelaskan sendiri. Ibu, Ibu Halimah ini merupakan Kepala Satuan Pelayanan Duk Capil Kelurahan Celilitan, Jakarta Timur. Ibu Halimah, ini kan program merupakan salah satu yang didorong Pemprov DKI Jakarta untuk membuat ataupun perekaman EKTP ini. Bisa dijelaskan ke kami sedikit sebenarnya ini berapa kali diadakan dalam seminggu dan di mana saja mobil keliling ini akan melakukan operasinya? Kami dapat jatah sekali setahun, Pak. Cuman kan memang KTP Mobil itu keliling setiap kelurahan dapat, tapi setiap minggu juga mereka jalan karena mobilnya terbatas sekali ya, Pak. Jadi hanya sekali-sekali gitu, satu bulan. Nah, ini berarti sekali dalam setahun satu kelurahannya, Ibu Halimah ya. Nah, ini nantinya kalau besok jadwalnya ini ditentukan secara acak atau berdasarkan kebutuhan dari perekaman EKTP tersebut, Bu? Kami sudah dijadwalkan, Pak. Sudah dijadwalkan oleh dinas. Kebetulan kita sekali, kebetulan saya ini kelirian celilitan dapatnya hari ini, hari Sabtu, tanggal 17 September. Nah, berdasarkan pemantauan Bu Halimah sendiri selama program ini berlangsung, masyarakat menanggapinya seperti apa? Alhamdulillah, warga kita, khususnya celilitan ya, Pak. Mereka antusias sekali hari ini. Ya, dengan yang datang hari ini aja hampir 100, hampir 100 orang KTP-nya. Akta juga sudah banyak, Alhamdulillah, yang permohonan untuk akta kelahiran. Nah, sejauh ini, Bu, apakah ada pelah penambahan petugas atau mobil operasional untuk melayani proses ini, Bu? Kalau penambahan itu kayaknya kewenangan dinas ya, Pak. Kewenangan dinas, jadi mungkin dari pihak dinas mungkin nanti. Kalau memang dirasakan perlu untuk menambah, barangkali ditambah. Oke, Bu Halimah, terima kasih atas. Waktunya bersama kami di sini tetap melakukan tugasnya dan melayani masyarakat. Terima kasih, Bu. Iya, Elisa, sejumlah warga menyatakan puas dengan sejumlah program yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam membantu mereka dalam perekaman dan juga pengurusan di KTP. Elisa, kami dapat meninformasikan informasi selanjutnya bahwasannya Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, memberikan kelonggaran batas waktu perekaman data IKTP ataupun KTP elektronik sampai 2017 mendatang. Hingga pertengahan, maksud kami karena masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman IKTP tersebut di sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, Mendagri hingga kini masih ada 22 juta orang yang belum merekam data diri untuk KTP elektronik. Karena itu, batas akhir perekaman data diperpanjang dari akhir September 2016 ke pertengahan tahun depan. Terkait kendala ketersediaan Blanko KTP elektronik, Mendagri mempersilahkan Kabupaten Kota untuk mengambil di pusat sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Permintaan tentunya harus disesuaikan dengan jumlah warga yang ingin merekam data, bukan kebutuhan warga secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!